Intro Om Li mulai ini Berkecimpung atau tertarik dengan dunia bola kaki sepakbolanya? Untuk bilang sejak kapan itu berarti sejak kecil Jadi sejak kecil di larang tukar Berarti itu orang buat tugas di larang tukar Dan kemudian lingkungan di larang tukar itu lingkungannya orang bola Jadi tertarik bola disitulah awalnya Dengan banyak sekali Waktu itu apalagi larang tukar itu terkenal dengan tim yang bagus Tim berself tim Dan apa ya Dia itu dengan pemain-pemain legendnya Dan pada waktu itu larang tukar paling dominasi Sepang bola di NTT Dan dialah satu-satunya tim Yang menjual lain Diala eltari pertama kali Sampai tiga kali berturut-turut Jadi dia sekarang mempunyai Diala tetap Dan itu menjadi patokan saya Bahwa saya mulai merasa senang bola disitu Terus om kan pernah kuliah di Jawa Terus apakah waktu kuliah itu juga Minat terhadap sepak bola itu juga terjawab Ada wadahnya beli utara di Jawa Ada wadahnya Karena begitu saya tahun pertama kuliah di Jawa Saya masuk di klub Yang namanya klub itu klub Argo Mulyo Klubnya milik adik dari Adik dari Pak Harpo Disitu kebetulan ada Kakak senior saya yang di SD di larang tukar Namanya Titus Temeluru Titus Temeluru itulah yang Waktu di SD juga menjadi idola saya Nah kebetulan di klub Argo Mulyo itu ada orang larang tukar yang menjadi kakak kelas saya Titus Temeluru Dia itu menjadi Membuat semangat Kebetulan juga Saya masuk ke klub Argo Mulyo itu diajak oleh Pak Melius Mulyo Mantan pemain PSIM Jogjakarta Itu legendnya PSIM Jogjakarta sampai sekarang Terus ketika balik ke ND Apa yang latar belakangnya Atau kembali ya memotivasi Sehingga om kemudian membentuk Indonesia muda ini Jadi awalnya tuh saya tuh Balik ke ND saya lihat Kok pada dasar anak ND itu banyak yang main bolanya bagus Tapi Saya lihat dasar-dasar bolanya itu Hampir tidak punya Jadi mereka tuh banyak bermain Bola dengan bakat alami saja Tanpa punya dasar-dasar bola yang baik Semua perlu Dasar bola yang baik Kalau akan membuat pemain itu lebih bagus dalam bermain bola Sedangkan Kalau dia hanya meneraskan bakat alami Ya kadang-kadang Hanya sebatas kemampuan dirinya sendiri Tanpa dia tidak bisa mendukung orang lain Jadi dia hanya mampu dengan dirinya sendiri Kalau dia pakai bakat alami saja Jadi dengan dasar bola yang baik Saya sengaja membina anak-anak itu Supaya anak-anak ND selain punya bakat alami Mereka juga punya dasar bola yang dapat menjadi satu tim yang utup Bermain dalam satu tim yang utup Ya Tidak bermain sendiri-sendiri lagi Awal bentuk Indonesia muda di ND ini Apa kendala terbesar? Mungkinkah dari keluarga Merasa keberatan Atau mungkin dari pihak-pihak lain? Tidak ada Kebetulan juga orang tua juga Bukan Orang tua bilang mendukung juga tidak mendukung Pernkali orang tua juga bukan kopi bola Karena Apa ya Kendalanya tidak ada Sayangnya kendalanya satu Waktu-waktu itu Modal untuk beli bola Karena bola di ND ini mahal Mahal sekali Kemudian Fasilitas pendukung untuk Berlatih itu kurang Selain bola itu Kan ada Alat-alat yang dapat membantu Seperti Kon Seperti market Itu kan hampir kurang Karena saya latihan awal itu ada yang botol Botol dipakai sebagai market Sebagai kon Untuk berlatih bola Terus Berarti Om Li mengeluarkan Biaya pribadi Ya selama itu Biaya pribadi Jadi Bermain bola Di ND itu kan Kita Baik mana ya Pertama itu saya kepingin Mau buat seperti SSB Pertama itu sebelum ada SSB Indonesia Saya kepingin mau buat SSB Tapi Karena saya lihat kendala disini Banyak anak yang tidak mampu Beli sepatu Jadi Kalau saya Kalau buat SSB kan otomatis Saya harus menarik yuran Ya menarik yuran Tapi Karena Saya lihat kemampuan orang tuanya Anak-anaknya Susah untuk beli sepatu Bagaimanapun saya bilang Sudah tidur saya pakai yuran Jadi Saya keluar ke uang sini Beli bola Tapi anak-anak itu Bermanfaat Tanpa bayar yuran Tapi mereka Biar bisa beli sepatu Bisa tetap berlatih Biar eksis terus dia Oke Kemudian ada sponsor Begitu Belum ada Jarang ada sponsor Kita selama ini Jarang sekali ada sponsor Ada sponsor Setelah pelai tahun-tahun Berapa ya Tahun 2015 Itu menjadi Ada sponsor pertama Dari Bagi itu ikut Ema Gadi Jokak Ema Gadi Jokak Ema Gadi Jokak Itu ada sponsor dari PLM Dan PLM memberi sponsor kita Itu berupa Dana untuk Bermain Untuk menikuti Turnamen pada waktu Ema Gadi Jokak Ema Gadi Jokak Dan itu Mematuh sekali Anak-anak IEM Setelah mendapat sponsor itu Dan berhasil masuk final Itu pertama kali IEM bisa masuk final Dalam turnamen Usia dewasa Sebelumnya Memang IEM pernah juara Tapi Jarak Juara Betul Ada usia dewasa juga Buat itu kemudian Menakan Jadi 2015 Baru Ada sponsor Melirik Sedangkan IEM ini Om Li mulai tahun IEM ini Sebenarnya mulai Dari tahun 99 Waktu itu Pak Ahmad Mogdar Hidupkan kembali IEM Karena Selama itu kan IEM vakum Karena setahu saya IEM itu Didirikan Dibuka IEM itu oleh Pak Ema Gadi Jokak Ya Pak Ema Gadi Jokak Buka Kemudian IEM itu selama itu vakum terus Tidak lama Pak Ema Jokak Tidak terlalu Ada kesibukan yang pemerintahan Jadi Pak Ema itu Tidak terlalu mengurus Jadi IEM itu hilang Baru muncul kembali Setelah Pak Ahmad Mogdar Hidupkan kembali Pak Ahmad Mogdar Pak Tarifai Sampai Pak Jafar Edy Alparum Pak Boldi Mereka hidupkan kembali IEM Kemudian Mereka Sendiri dulu Setelah itu Saya tiba di EMD Saya masih dengan Anak-anak berlatih Biasa-biasa Tanpa ada klub Buat klub Baru mereka ngajak saya Masuk IEM tahun 99 Semua itu 9-2 ribu Mereka masuk Mulai ajak saya Untuk 99-2 ribu Setelah eltari Endik Saya mulai Bergabung dengan Mereka Dan kebetulan Dalam perjalanan itu Mereka semua sibuk Akhirnya Karena kesibukan mereka Masing-masing Pengurut pendiri Orang-orang yang menghidup Kembali Makanya saya Saya jalan sendiri Dan Pak Boldi Kemudian Pak Boldi juga sibuk Saya jalan sendiri lagi Dengan anak-anak IEM yang senior Yang sudah bekerja Yang angkatan Generasi Generasi 2000 2000 Generasi awal Generasi awal Setelah dia kembali Setelah dia kembali Untuk generasi awal Maka jalan Muncul kembali Maka saya jalan sendiri Tapi Dalam perjalanan itu Tetap saya konsultasi Dengan mereka Dengan orang-orang pendiri Pendiri Yang menghidupkan kembali Indonesia muda Ini penting Apa Yang membuat Om sangat konsisten Di bidang olahraga Sepak bola ini Dan apa harapan Om Secara umum Tentang bidang olahraga Sepak bola ini Maupun untuk IEM Itu sendiri Jadi Konsisten saya Karena saya mau konsisten Karena memang Di IEM ini saya mau konsisten Kenapa Saya punya keterampilan bisa Saya dengan punya ilmu yang sedikit Punya kemampuan yang sedikit Saya ingin Bagaimana Supaya saya memboleh itu Tetap eksis Tetap eksis Sebuah anak-anak Anak-anak Ini Inde itu Selain saya laki Menjadi pemain bola Maksudnya Dalam IEM juga itu Saya juga memberi Pelajaran mengenai bodi pekerja Jadi Bagaimana Seorang pemain Belajar menjadi seorang sportif Sportif dalam hal Apabila dia bermain Dia kalah Sudahlah Mengaku kemampuan Kelebihan lawan Apabila dia menang Tidak usah Mempersalahkan lawan Atau Tidak usah Mempersalahkan wasif Kemudian saya Ini membina dengan Anak-anak Dn itu Selain itu Selain teknik bermain bola Budi pekerja Bagaimana mereka Berorganisasi Mengajar mereka Berorganisasi Jadi Sering kami Buat turnamen Anak-anak itu Disuruh membuat Propositi sendiri Jadi mereka Bagaimana mencari Dananya Dengan anak-anak ini Dari anak-anak ini Dari SSB Indonesia Muda ini Dan berkali ada SSB Yang lain Mengucut Bisa menambah Ini Menumbuhkan Bipin-bipin Dari Kabupaten Nd ini Untuk Kedepatnya Bagaimana Supaya pemain Nd Bisa eksis Di Liga 1 Atau Liga 2 Atau bisa eksis Di Timnas Indonesia Itu saja Amin Motorsepak bola Itu Bagi saya Itu Sportivitas Ada segala-galanya Karena Dengan sportivitas Kita bisa memberitahu pada diri kita Kalau kita Tidak bisa menyalahkan orang lain Dengan kekurangan kita Kita bisa Berbangga diri dengan kita punya kelebihan Ya, itu saja Bapak Farizal Ambu baru Tokoh penggerak Sepak bola, olahraga D&D Terima kasih telah menonton!